PEMBICARA 1 Jadi pemain yang sangat licin pada pertandingan kemarin melawan Korea Selatan, Bung Adi Iya, Wendy Brian Lindre, satu pemain yang memiliki kecepatan, kemampuan luar biasa Dan tampil sangat konsisten di musim Liga Domestik yang baru saja berakhir tentunya Pertandingan akan segera bergulir Dari Goromo Rogo, Yogyakarta, MNC International Futsal Cup 2022 Di match day kedua dimana Indonesia dalam persiapan sepanasan jelang persaingan luar biasa nanti Di AFC Piala Asia Yang akan bergulir tidak lama lagi di Kuwait Menghadapi Selanor Todd United Yang tentunya ingin memberikan respons yang lebih baik dan positif setelah kemarin tersungkur Di laga pembuka mereka Kickoff kembang pertama sudah berlangsung Kita lihat high pressing langsung ditunjukkan pemain-pemain tim nas kita, Bung Adi Iya Ini juga yang tersajun di tengah menghadapi Korea Republik Dan memang di babak kedua ada sedikit penurunan dari high pressing ini Betul Evan Somalina Satu tendangan tadi dari Wendy Brian Lindri Dewa Rizky Kekau tadi aksi dari Rian Dwi Satu peluang mampu diamankan penjaga jawang Rizky Hana Saya pikir ini adalah gabungan dari paket pertama dan paket kedua kemarin Bung Adi Iya Kita lihat disitu ada dua, ya kita lihat Oh, satu tupas langsung berujud petaka Pertahanan yang logar dimanfaatkan oleh Selanor Todd United Untuk bisa justru mencetak gol pembuka di laga kali ini Ini cukup mengejutkan dengan space yang diberikan sangat leluasa tadi Evan Somalina Rian tadi Dewa Rizky Memilih back pass Rian Dwi Rinaldi Lagi dua bagi Evan Somalina Itu dia yang ditunggu-tunggu Dan akhirnya Evan sambil berputar Memberikan satu pergerakan yang sangat sulit dikawal tendangan kerasnya Mampu merobek Jawa dari Selanor Todd United sambut gemuruh Pada pendukung di gol Omorogo Yogyakarta Ini gol balasan yang sangat indah dari Evan Somalina Dan uniknya lagi passingnya bukan dari flank Rizky Savier Menebar ke sisi kiri Pandega tadi Dewa Rizky Awanda Reza Gunawan Rotasi pergerakan pemain dan bola yang begitu baik dari tim Indonesia Kita lihat juga tiga-tiganya Ais, Dewa Rizky dan juga ada Reza Gunawan juga bermain di kosmo Kemungkinan dia pemisterinya juga sangat kental sekali tampaknya Satu lagi peluang pergerakan impressive Reza Gunawan Dan kendangannya masih belum bisa mencetakkan gol kedua bagi Indonesia Tapi ini kembali sangat luar biasa Di momen terakhir ada blok tadi Di persaingan balok pertama masih berimbang satu-satu Dalam lanjutan penggelaran MNC International Futsal Cup 2022 Ajang pemanasan tentunya bagi tim Futsal Indonesia Yang akan berlanggan di Piala Asia Jatuh bangun tadi aksi dari Israel Megantara Pemilu Mandri Berikan kepada rekannya Singgih Romana Jati Lalu ada satu pergerakan Coba menarik pelaku Ada tarikan jersi dari Israel Ini kosai bola tadi Evan Somalina Kita lihat Satu kesempatan bagi dirinya untuk bisa melepaskan tendangan Hati-hati tadi Tresher yang sangat baik dan pemain Selangor Yandy, Evan Somalina Wendy Brian Tapi waktu sudah berakhir Dalam persaingan di babak pertama Dimana Selangor Tote tampil mengejutkan Jogjakarta Ajang MNC International Futsal Cup 2022 Di match dia kedua Satu tendangan langsung tadi Masih mampu dihadang Luar biasa Tampil disini dengan support yang luar biasa Kali ini satu tendangan dari Dewa Rizky Badi Ini yang seharusnya bisa dilakukan seorang Evan ketika bisa mempasing Tendangan sudut bagi Indonesia Evan Somalina yang dituju kali ini dapat dikuasai bola Evan Somalina Tendangan yang memang begitu berbahaya dengan tenaga yang disajukan oleh Evan Somalina Ini adalah ciri khas dari seorang Evan Somalina Bahaya Itu sepatut bagi Selangor Tocima itu tendangan tadi dari Muhammad Sahril Bin Rosali Sang Kapten King in dari Dewa Rizky Rian Evan Somalina Dewa Rizky Itu Goal yang sangat indah dari Dewa Rizky Menyambung umpah dari Evan Somalina Setup terukur di akhirnya tendangan luar biasa Yang membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 di lagu ini Nah itu yang tadi saya bilang Jadi mereka hanya terfokus kepada Evan Sehingga pergerakan dari Dewa Rizky sangat kosong Strategi-strategi ini yang harus Ini screen-screen yang menarik ya di lapangan Apa yang saya bilang? Satu pendangan for me First time yang luar biasa Ini adalah set play yang sudah dilatih luar biasa sepertinya Ada pengertian tadi Dimana screen dari Wendy Brian Melepaskan Evan Somalina Untuk bisa melepaskan tendangan kerasnya Yang tidak mampu dihentikan 3-1 Keunggulan Indonesia Kita lihat tadi sebelum melakukan Fikir atau Farnam Mereka berdiskusi setelah lebih dahulu Strategi-apalagi tampaknya Iya sedang berbicara ini Marvin Alexa dengan Evan Somalina Akan dilepas kepada Evan Ada satu variasi Dan Evan Somalina lagi Luang tipis saja Ruang diberikan sangat sempit Tapi Evan Somalina terus bisa menemukan cara Untuk bisa melepaskan tendangan Main yang punya kaki yang panjang Bahkan strategi ini bisa dirubah-rubah Yang tadinya menjadi anchor Menjadi flank Mending kakinya panjang Bisa menghalau power play Terus bersabar Terus mencari celah Bola bergerak dari Sisi sayap kiri Rosali Sedangkan langsung tadi Terlepas dia Hampir berbuah Gol Aksi dari Aidil Bin Rosali Kita lihat Pukung juga penampilannya cukup baik Ker 10 detik Iya Waktu semakin menipis tentunya Dan ini menjadi Kemenangan yang bisa diamankan lagi Oleh tim Indonesia Dalam persaingan kali ini Di match day kedua MNC International Football Cup 2022 Tim Indonesia melanjutkan momentum yang sangat baik Yang sudah diraih Dan kemenangan 6-2 atas Korea Republic Dilanjutkan lagi dengan keunggulan 3-1 Di persaingan kali ini Sempat tertinggal Tapi mampu bangkit Menunjukkan karakter sudah tercipta Dari tim Hasim Zadeh Dalam persiapan mereka Jelang AFC Futsal Championship di Kuwait Yang akan berlangsung Kurang dari 30 hari lagi Terima kasih telah menonton!